Tahan surah ke-24, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semulai dari ayat 30. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman kepada Allah. Tahan, gunakan pandangannya itu untuk melihat yang baik-baik saja. Raddul Basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Kalau dipalingkan dari yang tidak baik, pengertian terbaliknya kan hanya boleh melihat yang baik ya. Maka kata Allah, bahasa cepatnya, gunakan mata itu hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Jika Anda gunakan, sederhana. Jika Anda gunakan mata ini untuk memandang yang baik menurut Allah saja, ini baik pandang, ini tidak baik palingkan. Maka Allah akan jamin, mata itu akan Allah berikan keberkahan, mendapatkan ketentraman dengan pandangan itu sampai dengan hari kiamat. Saya ulang ya, saya ulang. Jika Anda mengikuti ketentuan ini, kata Allah, baik laki-laki atau perempuan. Ayat 31 untuk perempuan. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Pandangannya palingkan dari yang tidak baik. Aturan Allahnya, pandang yang baik-baik saja. Anda pandang yang baik-baik, maka Allah akan berikan manfaat, keberkahan, kenyamanan dalam pandangan itu. Yang dahsyatnya, semua pandangan itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa. Awas, awas. Jangan lupa dengan kaedah ini. Mata kita bukan sekedar memandang, tapi diisyaratkan dalam Al-Quran, semua pandangan ini akan meng-input informasi yang diteruskan kepada otak sampai kemudian jadi fikiran dalam kehidupan kita. Silahkan cek, kalau tidak percaya. Kalau tidak percaya, silahkan. Anda melihat handphone baru punya teman Anda. Bukan cuma dilihat, tapi akan masuk jadi informasi. Kapan saya punya yang seperti itu? Anda masuk ke sini, kalau kemudian itu masuk ke nafsu, itu yang paling bahaya. Kapan dia kemudian bisa menyimpan itu tanpa ketahuan? Itu yang paling bahaya. Anda masuk ke masjid, masuknya lihat sandal, sebenarnya bagus banget. Kalau masuknya ke taqwa, Masya Allah, semoga Allah muliakan dia dengan sandalnya. Dan jadi hisap paling ringan sampai dengan di akhirat. Tapi kalau masuknya ke nafsu, Masya Allah, Ya Allah, saya pun pengen yang seperti itu. Buat dia lupa dengan sandalnya, Ya Allah. Buat dia lupa. Ini poinnya, kata Allah, jika ada seseorang yang bisa menjaga pandangannya, Hanya yang menurut Allah, yang baik saja menurut saya. Yang tidak boleh dilihat, jangan dilihat. Jadi antum itu jaga saja. Ini yang kata Allah baik, lihat. Yang tidak baik, jangan dilihat. Maka apa dampaknya? Minimal, Anda akan merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan. Anda gagal mempraktekan ini, saya kasih contoh. Anda gagal mempraktekan ini, maka minimal Anda akan disibukkan dengan kegelisahan. Dan urusan-urusan dunia yang sebetulnya tidak perlu kita kemudian ikuti dalamnya. Contoh, maaf ya. Kata Allah, lihat yang baik-baik. Ukuran baiknya norma. Gambar yang tidak baik, yang terbuka aurat. Maaf, maaf video-video yang buruk, yang mempertontonkan hal-hal yang, Jangankan orang yang punya iman, yang tak beriman pun menganggap itu sebuah hal yang buruk. Maaf, maaf, maaf sekali lagi. Boleh dilihat nggak? Boleh dilihat tidak? Tidak. Yang kata Allah, jangan, jangan. Walatakrabu zina. Jangan dekati zina. Unsurnya apa? Gambar yang tidak seronok. Video-video yang tidak bagus. Hal-hal yang bukan milik kita. Yang tidak layak untuk dipandang. Jauhi. Begitu Anda tinggalkan ini, maka insya Allah Allah akan jaga pandangan dan hati kita tetap dalam ketenangan. Anda coba-coba. Kalau nggak percaya, silakan. Demi Allah saya katakan. Tapi jangan dicoba. Ada gambar yang tidak bagus. Anda lihatin aja. Penemuan terbaru. Saya pernah satu forum dengan kawan dari alumni di Kanada. Dia di jurusan Neuroscientific. Itu kami sekarang ngobrol, ada yang lebih bahaya daripada narkoba. Itu langsung di MRI otaknya. Bagaimana simpulnya itu sampai muncul penyakit yang luar biasa. Dan ternyata itu yang melahirkan penyakit-penyakit berikutnya. Apa itu? Kebiasaan melihat hal-hal yang dilarang dalam agama. Yang terbuka aurat, gambar-gambar yang tidak baik, video-video porno, pornografi, porno aksi, dan sebagainya. Itu ternyata, itu racun yang paling dahsyat dibandingkan dengan narkoba. Narkobanya udah parah, apalagi itu. Jadi begitu seseorang itu melihat gambar yang tidak bagus, itu langsung ada bagian di otaknya itu. Tiba-tiba dia seakan menyala, memberikan kemudian dorongan, simpul tertentu yang seakan-akan nggak mau lepas dari itu. Ya makanya orang kalau lihat yang seperti itu, itu kadang-kadang mohon maaf itu. Itu nggak bisa langsung lupa. Anda lihat media sosial, begitu di-scroll begini, tiba-tiba muncul gambar yang nggak bagus. Anda palingkan misalnya, terus ke atas. Itu di bagian otak tertentu, itu akan ada yang minta lagi. Apa sih tadi? Kok bisa dipalingkan? Nggak percaya silahkan Anda. Itu walaupun Anda pengen cepat misalnya begini, itu bisa balik lagi. Apa sih tadi gitu kan? Itu kalau imannya nggak bagus, rumus ini nanti kita nggak pakai nih, rumusnya nggak pakai, itu bisa begini. Ih haram. Kok bisa ya orang bikin begini kan? Astagfirullah. Astagfirullah, tapi dilihat. Bang. Nah itu kalau nanti dia terbiasa begitu, masuk-masuk-masuk ke otaknya, maka itu yang nanti akan melahirkan penyakit berikutnya. Apa itu? Bukan hanya hal-hal yang buruk yang kemudian kita bisa bayangkan. Yang paling dahsyat, yang tidak banyak orang tahu. Itu nanti jembatan menuju perbuatan LGBT. Itu di antara analisis beliau. Kita pernah hadir di forum pengajian, teman-teman. diberikan dorongan, apa penyebabnya, ini dan sebagainya. Bahkan ada juga, maaf, yang menginfeksi penghafal Al-Quran. Anda bayangkan. Ada yang masuk ke situ. Nanti lain waktu kita bahas ya. Jadi tolong jaga ini. Ibu, ibu, tolong di rumah tuh. Ya anak-anak, apa yang dilihat oleh mereka. Sekarang banyak film-film masuk kemudian, tidak terkontrol. Youtube, lewat media sosial, lewat handphone. Ya, begitu dia buka. Anda kontrol nggak? Apa yang dia lihat. Dan itu yang jadi perilaku. Itu yang paling bahaya. Makanya, orang-orang yang terbiasa melihat yang baik-baik, kata Allah tuh. Lihat yang baik-baik. Orang ke pengajian. Lihat masjid. Lihat acara yang baik. Lihat misalnya kalau ada kartun tuh, anak kartun yang baik-baik. Sekarang muncul banyak tayangan yang bagus-bagus. Untuk orang dewasa, lihat yang baik-baik. Jadi, kalau anda membiasakan yang baik-baik, yang terlihat, itu ketenangan yang hadir di jiwa. Kalau nggak percaya, ini coba ya. Coba, Pak ya. Antum, jadikan satu anak aja. Di rumah. Sebagai penghafal Quran. Dan pilih anak yang paling kecil. Misal, yang tiga tahun, empat tahun. Nggak usah banyak-banyak yang diajarin. Ajarin aja surat al-ikhlas. Kulhuwallahu ahad. Jadi, Allah saya katakan. Anda pulang dari kantor. Capek. Banyak pekerjaan. Luar biasa. Begitu anda buka pintu kamar, tiba-tiba anak kecil itu sedang mengulang surat al-ikhlas. Kulhuwallahu ahad. Allahu samad. Dan anda melihat pemandangan itu. Demi Allah saya katakan. Akan hadir ketenangan dalam jiwa anda. Coba baru lihat tuh. Di orang-orang yang biasakan melihat yang baik-baik. Yang menenteramkan. Lihat orang-orang soleh. Ya, dulu, dulu, di zaman para orang-orang soleh, sahabat, zaman tabi'in. Termasuk zaman para salafus soleh, para ulama, imam madhab yang empat. Itu ada di antara orang yang datang ke badis ilmu. Cuma pengen lihat syekhnya aja. Dan yang dilihat tuh bukan dengan penglihatan yang buruk. Bukan. Jadi ada orang-orang yang kalau melihat wajah ulama itu jadi tenang hatinya. Ya, jadi kalau ada hatinya sedang keras, was sedang keras. Cuma datang melihat ulama ini balik lagi. Ingat gitu ya. Ingat wafat, ingat meraka, ingat surga, ingat macam-macam. Cuma datang, cuma lihat aja. Ngapain kesini? Cuma pengen lihat. Sekarang juga ada yang begitu. Cuma hasilnya nggak jelas. Jelas ya? Makanya, aplikasi paling gampangnya, tolong, tolong, jangan pernah melihat sesuatu yang tidak dibenarkan. Anda masuk ke kantor, proyek Anda lihat, proyek orang, jangan. Yang haram, palingkan. Ada orang masukkan anggaran yang tidak jelas. Haram, palingkan. Radul basur, palingkan. Tutup. Kalau Anda pengen tenang, kalau pengen nggak tenang, silakan. Semua ambil. Yang haram, lihat. Yang ini, lihat. Dari pandangan itu, kalau masuk ke nafsu, ujung-ujung dieksekusi. Pak, ini, Pak. Apa ini? Ini tambahan, Pak. Tambahan apa? Jangan masukkan yang macam-macam. Saya nggak mau lihat. Coba, Pak, dilihat dulu. Loh, coba dilihat dulu. Mungkin nanti ada sebuah perubahan. Atau kalau Bapak kurang yakin, istihoroh dulu. Istihoroh, enak aja. Demikian, itu sebuah tawaran itu selalu begitu. Coba diamati dulu, coba dilihat dulu, coba dipertimbangkan dulu. Awalnya dari penglihatan, tapi Anda nggak akan tenang. Begitu tanda tangan, set, selesai. Datang kemudian. Tugas ditunaikan. Penegak hukum datang. Yang rugi bukan cuma Anda. Saya katakan di pertemuan lalu. Kalau Anda yang berbuat curang, kalau Anda keluarga, anak Anda dapat bagiannya. Isti Anda kena bagiannya. Kalau Anda belum berumah tangga, Bapak Ibu Anda kena bagiannya. Ya apa Anda mau nyusahin lagi? Ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang melawat, memberikan asih. Setelah Anda tumbuh dewasa, belum sempat memberikan bagian, sudah bikin susah lagi. Coba lah. Saya sering katakan, kalau Anda ingin membuat yang haram, tolong fikir-fikir dulu. Karena bukan hanya Anda yang akan kena bagiannya. Orang lain akan menderita.